Rekaman video milik warga ini memperlihatkan kondisi desa bulu kuning kecamatan sungai durian kabupaten kota baru usai longsor yang terjadi pada Senin malam. Tambang emas yang longsor merupakan milik masyarakat setempat. Akibatnya sejumlah rumah warga tertimbun material longsor. Sejauh ini dari 15 warga yang tertimbun, 9 orang telah berhasil dievakuasi, 4 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini proses pencarian terhadap korban yang hilang tertimbun masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton!